Sementara itu pemirsa harga telur ayam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak sepekan terakhir juga kembali mengalami kenaikan. Tingginya permintaan pasar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta pasokan telur asal Cianjur yang berkurang juga diduga menjadi penyebab naiknya harga telur ayam di pasaran. Tingginya permintaan pasar terhadap telur ayam menjelang Natal dan Tahun Baru, membuat harga telur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Di sejumlah agen distributor, harga telur ayam naik Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga selain diakibatkan tingginya permintaan, minimnya pasokan dari daerah penghasil telur asal Cianjur pasca bencana membuat harga telur merangkak naik. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Biasanya harga berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, namun saat ini sudah mencapai Rp33.000 per kilogram. Para pedagang juga memprediksi, kenaikan harga akan terus terjadi hingga pertengahan bulan Desember mendatang. Sementara akibat tingginya harga, membuat sebagian pembeli mulai mengurangi pembelian. Untuk satu minggu ini ya, satu minggu ini kenaikan pelur yang kita alami itu dari permintaan yang tinggi sih. Dari permintaan yang tinggi, apalagi dalam beberapa pekan ke depan, kita dihadapkan dengan tahun baru dan Natal ya. Di satu sisi, permintaan luar pulau juga memang sedang mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Seperti itu Bang Eka. Kalau kisaran kenaikan sendiri Bang, di harga berapa ke berapa sih? Ini analisa dari teman-teman di lapangan, harga ecer per kilo itu mau mendekati di angka Rp32.000. Rp32.000? Iya, Rp32.000. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi di Rp33.000 per kilo berapa. Karena dampaknya kan telur itu tinggi, mahal harganya, tak kayak biasa ya. Sekarang aja kan pasaran itu bisa Rp32.000, Rp31.000 paling murah. Dengan kenaikan harga gini Bang, memberatkan kan sih Bang sebagai masyarakat Bang, harga segini? Memberatkan sebaliknya. Kuncimen juga kan berkurang, pemberian juga berkurang. Bang beli buat dijual lagi di warung. Tampaknya berkurang gak sih Bang pembeli gitu Bang? Daya beli pasti lemah. Konsumen berharap harga telur ayam dapat segera dikendalikan oleh pemerintah terlebih mendekati akhir tahun yang diprediksi akan kembali meroket. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV. Bawar Taga.